Suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Terdengar Mbak Dini. Baik, acara bisa kita mulai sekarang? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, peserta webinar dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat alafiat ya. Perkenalkan nama saya Yatil Istriani yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan berpantun dulu. Pak dosen datang hati berbinar, terlihat serasi dengan payung fantasi. Selamat datang peserta webinar, acara valuasi dan strategi komersialisasi. Baik, Bapak Ibu. Dalam webinar ini akan menghadirkan narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya. Nah, siapa saja. Yang pertama yaitu ada Mbak Iren Moflik Nadiro MSI, selaku senior IP valuator dari Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTeklipi. Kemudian narasumber yang kedua ada Butaresia Ningsi Astuti SEMikom, yang akrab dipanggil Butresi, selaku koordinator fungsi ahli teknologi, Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTeklipi. Selamat siang Mbak Iren dan Butresi. Siang Mbak. Pada pertanyaan acara, Bapak Ibu dapat mengisi link daftar hadir dan evaluasi yang akan di-share oleh Panitia di kolom chat. Nah, apabila ada pertanyaan, langsung saja silakan untuk menuliskannya di kolom Q&A. Dan Bapak Ibu pastikan untuk tetap standby, karena akan ada voucher menarik senilai 500 ribu bagi dua orang peserta yang terpilih. Voucher ini dapat digunakan untuk mengikuti webinar selanjutnya tentang Advanced Technology Valuation yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Juli 2021. Nah, sebelumnya mari kita berfoto bersama dulu ya Bapak Ibu. Silakan untuk open cam. Mohon bantuannya kepada host. Kita berikan senyum terbaiknya. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sejalan dengan konsep pelindungan patent, diperlukan sebuah konsep selangkah lebih lanjut dari pelindungan patent, yaitu valuasi patent atau valuasi teknologi. Valuasi dilakukan terhadap kekayaan intelektual, terutama patent yang memiliki potensi besar untuk menjadi komersial atau dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi pelaku bisnis atau industri. Dengan adanya valuasi, kita bisa mengetahui seberapa besar nilai dari suatu patent atau teknologi yang untuk selanjutnya menjadi dasar bagi langkah komersialisasi KI. Baik, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita ikuti bersama materi dari para narasumber yang akan dipandu oleh moderator Mas Adi Setia. Silakan Mas Adi. Cek, cek, cek. Bisa didengar ya? Dengar jelas Mas, silakan. Baik, terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi. Saya akan memandu jalannya acara ini. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan. Saya lihat di daftar absensi, ada yang dari peneliti, dari inkupator, ada yang direktur juga, ada yang staff. Dari universitas banyak, lembaga penelitian, analisis hukum, kira-kira ada 200 orang yang hadir pada SRI hari ini. Baik, terima kasih atas antusias semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya, siang-siang gini, ngantuk nggak Bapak-Ibu? Jangan sampai ngantuk ya. Semoga sehat selalu ya, kita semuanya. Walaupun kita dalam pandemi, mungkin juga Bapak-Ibu sekalian. Masih ada yang di rumah, UFH. Mari Bapak-Ibu kita semua PPKM ya. Kita pelan-pelan mendengarkan, pelan-pelan kita dengarkan. Supaya nanti kita tetap PPKM. Pelan-pelan pasti kita memahami. Nah, tapi jangan sampai kita PPKM juga. Pernah perhatian, kemudian malah mengantuk. Atau pernah perhatian, kemudian menghilang. Wah, itu malah kayak di-ghosting gitu ya. Keriuk gitu ya, karena ini karing banget. Baik, kita langsung aja. Tidak berpanjang lebar, kita sudah... Seperti yang kami sampaikan di flyer, kita akan membahas mengenai komersialisasi dan valuasi. Juga nanti ada pembagian voucher yang seperti yang disampaikan oleh Bu Yeti. Nanti kita sampaikan di akhir acara. Baik, agar tidak berlama-lama, mari kita langsung kenalan dengan narasumber kita yang cantik-cantik. Narasumber pertama nanti ada Bu Teresianing Siastuti. Beliau saat ini adalah koordinator ahli teknologi dan inovasi bisnis. Nanti CV lengkap akan disampaikan oleh beliau. Kemudian narasumber kedua nanti ada Ibu Iren, Muflih Nadiroh. Beliau adalah peneliti sekaligus menjabat di subbagian valuasi di kekayaan intelektual di pusat PPII LIPI. Nanti masing-masing kita akan menyampaikan kira-kira 30 ya. 30 menit ya, bukan 30 minggu. Kalau 30 minggu mah kepanjangan gitu ya. Kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan, langsung aja disampaikan di kolom Q&A. Nanti formatnya disampaikan oleh host, silahkan mengikuti formatnya. Aturannya simple, silahkan Bapak-Ibu matikan video dan audionya. Jadi cukup narasumber aja kita dengarkan. Selanjutnya, kalau nanti ada masalah koneksi dari narasumber, silahkan nanti di chat. Jadi tidak perlu mengganggu. Nanti disampaikan kalau memang ada masalah koneksitas dari narasumber atau putus-putus, atau glitch, atau lain sebagainya. Baik, Bapak-Ibu, agar tidak berlama-lama kita mulai dari pemateri pertama, Ibu Teresia Ningsi Astuti. Kepada Ibu Teresia, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Adi. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Salam sejahtera. Semoga seperti yang disampaikan Mas Adi, tidak lama-lama mengantuk. Ini kaya, Bu. Pelan-pelan mengantuk. Kemudian mengantuk. Apalagi ini jam yang sangat krusial, enak banget. Habis makan, terus buah-buah siang di rumah. Iya. Apalagi di tempat saya hujan, Bu. Kita sebagai anak-anak tidak boleh, loh. Enak banget itu tidurnya. Oke, baik. Makasih, Mas Adi. Baik, Silahkan, Bu. Apa saya harus menampilkan CV saya? Ya, silahkan saja. Mungkin sekilas saja. Bapak-Ibu, saya lihat dari peserta, banyak sekali yang dari LIPI. Pasti sudah banyak yang lebih kenal saya. Tapi mungkin ada juga beberapa yang dari eksternal, yang mungkin perlu saya sekilas saja saya share ya. Ijin Mas Adi. Apakah sudah terlihat? Mungkin saya highlight saja yang relevan. Saat ini terakhir, saya menjabat sebagai koordinator ahli teknologi dan bisnis inovasi di Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEC. Terus kemudian saya juga ada beberapa achievement selama 2019, termasuk untuk inisiasi, untuk lisensi. Bukan saya yang menghasilkan lisensi akan tetapi kami memfasilitasi untuk adanya perjanjian lisensi antara LIPI dengan pihak eksternal. Kemudian ada beberapa training atau workshop yang terkait yang pernah saya lakukan, baik dari dalam maupun luar negeri. Rasanya mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang untuk memperkenalkan diri saya. Ini sekilas saja. Mungkin akan saya lanjut langsung ke materi saja. Gimana Mas Adi? Baik. Di sini saya akan menyampaikan sekilas atau overview tentang teknologi transfer dan komersian strategi. apa itu teknologi transfer from mind to market. Dari ide yang awalnya ide bagaimana sampai ke market. Kalau kita terjemahkan, teknologi transfer adalah proses di mana teknologi atau pengetahuan yang dikembangkan di satu tempat atau untuk tujuan diterapkan dan dieksploitasi di tempat lain untuk tujuan lain juga. Kemudian bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu dari R&D atau Research and Development dari penelitian. Kemudian ada IP creation, intellectual property creation. Misalnya hasil penelitian tersebut menghasilkan satu inovasi tertentu kemudian didaftarkan menjadi salah satu IP. Bisa dalam bentuk patent, bisa dalam bentuk hak cipta, desain industri, ataupun yang lainnya. Kemudian IP protection. Perlindungan KI. Perlindungan KI dilakukan dari LIPI yang diajukan ke Kementerian HUMHAM atau Dirjen Paten. Kemudian bagaimana dengan IP exploitation? Di mana hasil-hasil IP dari para peneliti tersebut ingin dikomersialisasikan atau ingin digunakan oleh industri? Dari sini kita perlu melihat potensi-potensinya. Bagaimana dari lab menjadi skala industri? Tentunya butuh evot atau kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung sampai siap untuk diproduksi di skala industri. Kemudian apa sih model-model transfer teknologi itu? Ada berapa macam. Secara umum ada sekitar tujuh macam. Mungkin bisa lebih. Tapi di sini saya akan menyampaikan tujuh model dari model alih teknologi. Yaitu potret sale atau jual putus. Misalnya saya punya patent, kemudian saya jual ke pihak lain untuk dialihkan ke pemilikannya. Terus kemudian menggunakan metode spin-off atau spin-out. Spin-off atau spin-out adalah membentuk satu perusahaan di mana terlepas baik harta dan kewajibannya dari perusahaan indunya. Yang ketiga adalah licensing. Licensing yaitu memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dari IP tersebut tanpa mengalihkan ke pemilikannya. Jadi hanya memberikan hak untuk menggunakan, baik untuk memproduksi maupun menjual dari produk hasil teknologi tersebut. Akan tetapi kepemilikan tetap ada pada si pemegang lisensi. Kemudian joint venture. Joint venture adalah model bisnis di mana dua perusahaan atau dua entitas yang bergabung menjadi satu untuk membentuk satu perusahaan baru. Di mana di perusahaan baru tersebut akan melakukan kegiatan komersialisasi terhadap teknologi atau IP tersebut. Kemudian yang kelima adalah strategic clients. Ini hampir mirip-mirip tetapi berbeda. Dua perusahaan yang tetap berdiri masing-masing akan tetapi dalam melakukan kegiatannya bergabung untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ini posisinya di antara merger dan akuisisi. Kalau merger, dua perusahaan bergabung blending. Seperti itu. Kalau akuisisi satu perusahaan, diakuisisi oleh perusahaan yang lain. Strategik alliance ini tetap berdiri pada perusahaan masing-masing. Hanya kegiatannya saja yang bergabung. Kemudian unit bisnis teknologi. Unit bisnis teknologi dapat dibentuk di dalam satu instansi atau perusahaan di mana dalam unit bisnis tersebut fokus untuk melakukan kegiatan komersialisasi terhadap teknologi tersebut. Ini juga ada potensi untuk dilakukan spin-off atau spin-out. Apabila dalam bisnis tersebut ada potensi yang cukup besar sehingga harus dilepaskan dari perusahaan indonya atau instansi sebelumnya. Yang terakhir adalah diseminasi. Diseminasi ini mungkin golongannya bukan termasuk komersialisasi, tapi di dalam komersialisasi juga ada bagian dari diseminasi. Ini biasa kita lakukan diseminasi kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan teknologi, biasanya teknologi-teknologi sederhana misalnya di bidang pertanian atau pangan, sehingga mereka dapat menggunakannya. Kemudian ini ada yang dinamakan jurang kematian, lembah kematian. Di dalam proses alih teknologi, dari teknologi dasar sampai, kalau kita biasa menyebutnya, dari TRL-1 sampai TRL-9 di mana TRL-1 sampai TRL-4 ini merupakan skala lab atau basic research. Kemudian TRL-7 sampai TRL-9 ini sudah siap untuk dikomersialisasikan bahwa industri. Nah, ini biasanya yang agak risikan di TRL-5-6. Jadi perlu strategi bagaimana supaya teknologi tersebut dapat dilanjutkan ke skala komersial. Misalnya dengan melakukan prototyping, pengujian-pengujian, validasi teknologi, dan sebagainya. Nah, kemudian perlu adanya teknologi evaluation. Apa saja yang perlu dievaluasi dalam satu teknologi tersebut. Yaitu pertama tentang komersialisasi. Ada tidak potensi untuk dikomersialisasikan teknologi ini? Kemudian invest. Pada saat meng-create satu teknologi, maka diperlukan pendanaan seperti dana riset, dana, apa namanya, untuk pendaftaran patent, pembeliran, dan sebagainya. Kemudian teknologi scouting, kita juga perlu melihat atau istilahnya kita mengintip-intip teknologi yang di luar sana seperti apa sih? Apakah teknologi di luar sudah ada? Seberapa banyak? Di negara mana saja? Nah, dari situ kita bisa bikin strategi apakah teknologi tersebut layak untuk kita develop. Kemudian special award. Special award ini biasanya ada lomba-lomba inovasi, lomba-lomba karya ilmiah, dan sebagainya. Apakah teknologi ini pernah mendapatkan penghargaan? Atau terkadang ada lomba startup, mereka mengajukan ide-ide mereka, mereka apakah ada special award tentunya. Kemudian ada juga kita perlu melakukan teknologi assessment dan patent evaluation. Atau kita singkat dengan tape. Tapi bukan tape singkong atau tape ketan. Jadi apa saja sih yang perlu dievaluasi apa namanya teknologi assessment dalam teknologi assessment dan patent evaluation yaitu teknologinya sendiri seperti apa. Kemudian marketnya. Bagaimana pengembangannya nanti. Kemudian inventor-inventornya bagaimana. Siapa saja. Dari mana saja. Kemudian patent check. Paten check, ini patentnya didaftarkan di mana. Sebagai patent apa. Di negara mana dan sebagainya. Nah ini nanti akan dijadikan dasar assessment untuk melihat potensi komersialnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan portfolio analysis and commercialization evaluation. Atau kita sebut dengan pace. Ini melihat juga dari market attractiveness, ketertarikan marketnya seperti apa. Kemudian juga tentang commercialization readiness. Kesiapan untuk komersialnya bagaimana. Ini perlu diakses juga. Misalnya saja sebagai contoh, tingkat kesiapan komersialnya masih rendah. market, ketertarikan marketnya juga rendah. Nah ini ya sudah, lupakan saja. Tidak ada market, tidak siap juga seperti itu. Tapi misalnya, ini ketertarikan market sangat tinggi. Tapi teknologinya belum siap. Belum siap untuk dikomersialisasikan. Artinya harus menginvestasikan biaya R&D supaya kesiapan dari komersial itu tercapai. Dan ada beberapa tahapan-tahapan di mana bisa dilihat di sini, di matrik ini. Tergantung positioning dari teknologi setelah kita evaluasi itu di mana. Di sini, di sini, di sini, di sini. Nah itu perlu strategi. Kemudian tantangan dalam proses komersialisasi itu apa saja sih dari mulai IP evaluation. Kita perlu mengevaluasi dari kekayaan intelektual kita. Ini dihasilkan oleh lembaga mana sih? Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara meng-create IP tersebut. misalnya, oh ini dari LIPI, ada kerjasama dengan universitas lain atau ada kerjasama dengan industri, seperti itu. Terus kemudian, setelah menjadi IP, ide tersebut akan diproteksi dengan cara mendaftarkan ke dirjen HKI, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Setelah itu, perlu dilihat juga ini IP sebenarnya ada potensi market di mana sih? Ada enggak? Misalnya di Indonesia atau di luar negeri atau misalnya potensi marketnya anak-anak, orang tua atau siapa? Termasuk juga supply chain-nya perlu kita perhatikan jangan sampai kita punya ide tapi terus kemudian tidak mendapatkan source untuk memproduksi produk tersebut. Setelah itu translational funding. Di sini perlu secure POC proof of concept funding. Siapa nanti yang akan mengembangkan mendevelop dari produk ini? Produk yang sudah jadi tentunya butuh penyempurnaan untuk sampai dengan ke industri tentu saja tidak bisa begitu apa adanya. Biasanya industri punya requirement tertentu sesuai dengan target market dari mereka. Kemudian delivering validated technology ini teknologi ini harus divalidasi apakah sudah memenuhi uji-uji tertentu lolos uji tertentu misalnya apakah sudah sesuai standar SNI dan sebagainya. Setelah itu go to marketing. Bagaimana cara menggaet perusahaan atau calon mitra dari industri-industri tersebut. Itu di sini bidang kami yang di TTO tentu saja untuk bagaimana caranya mempromosikan teknologi tersebut bagaimana membuat industri interest terhadap produk kita. Itu perlu dilakukan beberapa metode atau kegiatan-kegiatan seperti pameran, business matching atau industry visit dan sebagainya. Kemudian saat kita sudah mendapatkan mitra kita perlu menyiapkan penyiapan untuk ke arah lisensi. Misalnya dengan melakukan valuasi teknologi. Itu nanti yang akan dibahas oleh Mbak Iren. Terus kemudian ini apa namanya IP ini kira-kira bagaimana posisinya. Misalnya apakah sudah terregistrasi, apakah sudah granted atau masih dalam pemeriksaan substansi. Itu perlu kita pastikan bahwa nanti pada saat orang melisensikan dia akan merasa aman. Tahap selanjutnya adalah setelah negosiasi dan sebagainya kita juga perlu mempertimbangkan tentang patent fees atau biaya maintenance. saat didaftarkan patent membayar biaya registrasi. Kemudian nanti setelah granted akan ditagih biaya pemeliharaan yang berlaku mundur sejak tanggal pendaftaran. Itu juga perlu jadi pertimbangan. Misalnya patent ini ada potensi komersialnya. Kita harus berhitung-hitung juga antara potensi yang akan kita dapat dengan biaya maintenance itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah post-dial management atau company engagement. Kita harus dalam setelah lisensi kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan mitra penerima lisensi karena kita tidak jual lepas sehingga kontrol tetap masih di kita. Untuk menciptakan bagaimana supaya proses alih teknologi ataupun komersialisasi tersebut bisa berjalan smooth. Kalau selama ini kendala di kita mungkin sebagian besar kita kok sepertinya susah banget ya jualan teknologi. Kita mau mendapatkan mitra atau industri yang tertarik terhadap teknologi kita saja kok susah banget apakah kita karena cooper seperti itu juga bisa karena mungkin ekosistemnya kita belum terbentuk maka dari itu kita perlu menciptakan satu ekosistem inovasi siapa saja yang masuk dalam ekosistem itu dari sini kita bisa melihat kita sebagai riset institut tentunya LIPI tidak hanya LIPI saja tetapi ada universitas lembaga-lembaga riset yang di bawah kementerian baik di pusat maupun daerah itu sebagai penghasil teknologi kemudian industri atau perusahaan kemudian government dalam hal ini siapa yang mendanai untuk risetnya kemudian aturannya bagaimana sistem perundang-undangannya apakah mendukung kemudian kebijakannya mendukung apa tidak yang keempat adalah capital provider kita juga perlu membangun networking dengan para angel investor venture kapitalis bank private equity supaya teknologi-teknologi yang kita hasilkan yang akan proses komersialisasi juga mereka akan aware terhadap itu saling mendukung satu sama lain kemudian selanjutnya adalah incubator atau accelerator ini sangat diperlukan untuk menjembatani dimana dari skala lab menuju komersial itu perlu proses yang tadi disampaikan di atas ada lembah kematian itu jadi kita jembatani di sini nah yang terakhir adalah service provider kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga kita butuhkan seperti IP agent kalau di luar negeri seperti di Amerika Jepang Singapura dan sebagainya itu ada satu lembaga atau instansi tertentu yang menjembatani proses komersialisasi dari IP IP yang dimiliki oleh lembaga riset atau selaku teknologi provider nah kemudian lawyer lawyer juga kita sangat perlu untuk untuk menjembatani proses-proses deal-deal misalnya ada pelanggaran HKI atau dan lain sebagainya prototiper nah ini kadang-kadang kita tidak bisa melakukan semua misalnya di LIPI saya punya konsep mau bikin alat tertentu tetapi saya tidak punya fasilitas untuk itu kita juga bisa bekerja sama dengan pihak lain yang bisa membuatkan prototipe tersebut kemudian human resource tentu saja kita pasti memerlukan juga orang misalnya untuk memproduksi dan sebagainya recruitment accountant dan sebagainya nah inilah yang harus terbentuk tidak bisa hanya satu dua saja tetapi semua pihak terlibat itu akan mempercepat proses komersialisasi ini sekedar apa namanya informasi saja bahwa di LIPI untuk perolehan KI-nya selama ini lebih dari seribu untuk patent sendiri sudah 1244 mungkin nanti ada adit terbarunya kemudian ada hak cipta merk desain industri perlindungan varietas tanaman tentu saja kalau ini dibandingkan dengan tingkat atau persentase yang dapat dikomersialisasikan masih sangat rendah jika saya hitung itu masih belum ada 5% yang terkomersialisasikan dengan yang kita hasilkan patentnya nah ini yang perlu kita tingkatkan ini untuk patent saja dari tahun ke tahun naik terus juga tetapi di 2020 ada penurunan karena ada pandemi ini jadi ada aktivitas peneliti juga terbatas begitu juga dengan pendanaan-pendanaan yang direlokasi ke pendanaan apa namanya penanganan COVID nah ini juga perolehan untuk lisensi di LIPI masih sangat kecil ya tetapi sudah menunjukkan apa namanya peningkatan yang cukup positif di beberapa tahun terakhir terutama di 2020 itu sebenarnya terkait pandemi oh sorry terkait pandemi kami agak khawatir apakah ada yang mau lisensi seperti itu tetapi ternyata cukup ada beberapa industri yang mulai merapatkan diri kelipi dan menanyakan ada teknologi apa dan apa tentu saja semuanya tidak berjalan lancar karena tidak semua teknologi juga sudah siap sehingga perlu penyempurnaan penyempurnaan ini juga tergambar dalam apa namanya penerimaan royalti yang diberikan oleh mitra penerima lisensi kepada LIPI sampai Juni 2021 adalah 1 miliar 609 sekian ini sebenarnya bukan dari banyaknya lisensi tapi kebetulan ada satu lisensi yang ternyata cukup bagus pasarnya sehingga mereka dapat memberikan kontribusi nah ini ada apa nih kuncinya apa nih yang lain kok rendah-rendah sementara dia kenapa melejit itu tadi kalau kita flashback lagi ke slide-slide berikutnya dia antara komersial readiness dan market attractiveness itu sama-sama tinggi sehingga menghasilkan satu apa namanya revenue yang cukup tinggi mereka tahu momennya pada saat ini pandemi semua orang butuh kita sebut saja teknologi tersebut mungkin yang lain juga sudah pada tahu produk high-effective ventilator dimana itu merupakan satu produk yang sangat dibutuhkan saat ini apalagi dengan rumah sakit yang cukup membludak kemudian banyak pasien yang tidak tertampung nah ini sangat dicari oleh rumah sakit ini kurang lebih seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk praktek di LIPI sama dari LIPI inventor atau peneliti LIPI oh sorry kemudian meng-create satu IP kemudian kita daftarkan kita proses untuk lisensi lisensinya ke industri nah sebagai imbal balik industri membayarkan satu lisensi atau royalti ke LIPI TTO ini dalam hal ini pusat pemanfaatan dan inovasi IPTEC di tempat kami bekerja dimana kami diberikan mandat untuk mengelola IP atau kekayaan intelektual dari mulai pendaftaran sampai dengan pemanfaatannya kemudian dari sini hasil dari perolehan lisensi atau royalti ini kami juga berikan kepada inventor mulai dari 2019 kami sudah membagikan insentif tersebut kepada inventor sesuai dengan PMK 72 dan yang terkait patents dan satu lagi yang terkait dengan PPT ini hampir sama dengan yang tadi tapi kita breakdown dari menghasilkan IP kemudian didaftarkan ini ada valuasi valuasi yang kita gunakan untuk pencarian pasar ataupun proses evaluasi dari teknologi tersebut ada potensi marketnya apa tidak nah ini proses transfer teknologi ini ada dua macam antara komersial dan non-komersial untuk komersial kita masuk ke industri jika teknologi tersebut bisa langsung diadop oleh industri atau bisa juga melalui inkubator apabila teknologi tersebut masih perlu di validasi atau perlu dikembangkan untuk sampai siap ke industri nah mekanismenya dua 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 ini melalui lisensi dari lisensi ini kita mendapatkan manfaat finansial tentunya ini balik lagi ke apa namanya ke inventor yang tadi saya sampaikan mendapatkan insentif nah kemudian yang non-komersial biasanya ada beberapa juga yang teknologi teknologi sudah menjadi public domain tetapi masyarakat sangat membutuhkan ini juga kita bisa kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan teknologi tersebut impactnya akan memberikan manfaat sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat nah ini kalau ada yang tanya-tanya itu dasarnya apa untuk pemberian royalti ke inventor jadi ini ada dua yang tadi saya sebutkan PMK 72 tahun 2015 sama yang PMK nomor 6 tahun 2016 tentang PVT ini ada beberapa syaratnya bagaimana bisa diberikan dan sebagainya aturan-aturannya ada detail di dalam PMK tersebut nah setelah melakukan lisensi kita juga ada kewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan perjanjian lisensi tersebut ke dirjen GHKI nah dalam menciptakan ekosistem inovasi juga di LIPI ada beberapa model kerjasama tidak hanya lisensi saja tidak semua harus lisensi tetapi kita juga membuka kerjasama dari hulu sampai ke hilir jika jika masih stepnya masih dihulu makanya kita akan fasilitasi dengan kerjasama penelitian atau ada lagi kerjasama kerjasama yang teknologinya tidak dilindungi HKI tetapi ada nilai komersialnya itu bisa melalui kontrak bisnis kemudian kerjasama penyediaan infrastruktur dan fasilitasi industri itu yang kami lakukan di STP Science and Technopak yang di Ciginong ada lagi kemudian optimalisasi aset jadi kami mengidentifikasi aset-aset yang ada di LIPI yang idle kemudian kita coba carikan mitra sebagai contoh misalnya ada gedung-gedung yang tidak terpakai maksimal maka kita coba optimalisasi dengan misalnya menyewakan atau kita buat sebagai co-working space yang bisa dimanfaatkan oleh mitra nah itu juga berdasarkan peraturan di Kementerian Keuangan dan untuk nilainya pun misalnya oh ini gedung satu nganggur kemudian saya mau sewakan misalnya nah itu juga kita valuasi dulu berapa kira-kira nilai yang wajar untuk disewakan kemudian nanti akan mendapatkan approval atau divaluasi lagi oleh Kementerian Keuangan sebelum melakukan kontrak kemudian ada juga diseminasi yang tadi saya sebutkan juga ke kelompok masyarakat nah ini ini sekedar informasi saja jadi dalam proses mempercepat atau strategi komersialisasi atau proses alih teknologi memang dibutuhkan personel-personel yang alih di bidang alih teknologi nah salah satunya mulai dari tahun 2020 ya mungkin ada peserta yang disini juga yang alumni RTTP ya itu kita mencoba untuk ikut training sertifikasi teknologi transfer yang diselenggarakan oleh Oksentia ini juga diakui secara internasional sehingga diharapkan dengan adanya profesional-profesional di bidang alih teknologi akan mempercepat proses alih teknologi tersebut ini demikian dari saya Mas Adi terima kasih Bapak Ibu saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Bu Teresia mohon maaf di saya kalau suaranya agak kurang bagus karena ini sedang hujan jadi lumayan kenceng suaranya baik tadi disampaikan oleh Teresia mengenai komersialisasi ya Bapak Ibu sekalian halo Bapak Ibu semoga tidak ngantuk ya jadi ada banyak informasi gak cuma dari basicnya juga sampai ke pola-pola kerjasama yang ada juga disampaikan misalnya diseminasi itu gimana apa bedanya dengan komersialisasi ada juga istilah tape dan paste tape dan pace kalau pace itu kan sebutan orang Irian orang Papua juga ada contoh-contoh mengenai produk-produk yang disampaikan tadi contohnya adalah HNFC High Flow Nasal Canula mungkin kalau Bapak Ibu tahu HFNC ini produknya lumayan banyak minat karena memang sekarang produk ini diminati untuk terapi corona karena secara riset memang ini sering dipakai untuk penderita-penderita asma jadi kalau ada penyempitan dia bisa memompak oksigen lebih tinggi ke paru-paru dan juga harganya sangat terjangkau saya tahu karena saya kebetulan yang hitung baik kita langsung loncat ke apa namanya narasumber selanjutnya yaitu Bu Iren Bu Iren nanti akan menyampaikan bagaimana cara menghitung dari suatu teknologi terus misalnya kalau misalnya kita membuat HNFC gimana sih untungnya seberapa survive teknologi itu di pasar terus berapa lama terus misalnya kalau kita tentukan lisensi segini untungnya buat kita apa nanti itu semua dibahas oleh Bu Iren lebih mendalam baik mungkin kita langsung saja kepada Bu Iren waktu dipersilahkan baik terima kasih Mas Adi sebelumnya saya mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung hari ini saya melihat beberapa nama yang saya juga familiar beberapa kemarin yang sama-sama ikut training juga ada teman-teman dari P2KM juga dari Lipi juga sebenarnya saya juga di sini masih banyak belajar karena saya juga baru bergabung di PPII tapi memang kita bisa sama-sama diskusi nanti setelah saya paparkan beberapa hal yang bisa saya share dari apa yang selama ini saya coba pelajari dan menerapkannya selama di PPII saya izin share screen ini di sini saya tinggal di Bogor jadi lagi hujan sangat-sangat deras sekali ya Mas Adi ya jadinya mohon maaf kalau seumpamanya ada suara yang kurang apa suara saya kurang terdengar atau ada atau apa namanya ininya internetnya ada problem nanti ini saya izin matikan video ya supaya koneksi lebih baik baik jadi hari ini saya akan coba sharing tentang valuasi teknologi dari overview mengenai metode-metode yang biasa digunakan sama faktor-faktor apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan valuasi teknologi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya jadi nama saya Irana Mufri Nadiroh jadi saya mendapatkan berpendidikannya dulu S1 dan S2 sebenarnya bukan business administration atau apa tapi basic pendidikan saya itu di statistika saya sudah di LIPI itu sejak tahun 2010 di tahun awal-awal saya di LIPI itu saya adalah peneliti indikator efek di Papitek kemudian Papiteknya berubah nama menjadi pusat penelitian kebijakan dan manajemen efek di tahun 2015 kemudian saya menjadi peneliti bidang Scientomatrix kemudian memang di tahun 2020 saya mendapat penugasan untuk di IP valuator di PPI LIPI jadi jadi memang bisa dibilang saya juga masih baru masih banyak harus belajar Alhamdulillah dapat kesempatan lumayan banyak untuk belajar secara cepat mengenai valuasi teknologi ini dan memang yang paling bikin kita lebih paham adalah ketika kita langsung melakukannya juga mengimplementasikan apa yang kita dapat nah sebelumnya saya mungkin mau mendefinisikan dulu sebenarnya apa sih yang disebut value atau nilai dan valuation jadi kalau kata Potter tahun 2007 value is what a willing buyer and a willing seller have agreed upon as a basis of an exchange of property or in our case itu adalah intellectual property right kemudian valuation itu is the process of estimating a mutually agreed upon value for a product or an intellectual property that will enable its transfer from seller to buyer biasanya kita sebutnya kita sebagai technology supply ke perusahaan atau ke industri yang akan menggunakan teknologi yang sudah kita hasilkan nah sebenarnya ada beberapa miskonsepsi ya mengenai value dan valuation tadi yang pertama ada yang bilang bahwa valuation is the search for the true value of an asset or technology kemudian ada yang bilang juga bahwa a good valuation provide a precise estimate of value sebenarnya kedua pernyataan ini bisa dibilang tidak tepat karena sebenarnya all valuation are bias karena semua valuasi yang dilakukan itu didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu nah sebelumnya mungkin ada yang pernah kalau saya dari dulu memang suka banget nonton Shark Tank jadi ini adalah kumpulan konglomerat yang mencari ide-ide terus ada orang-orang yang membawa ide-ide baru itu ke mereka dan teaching istilahnya ide-idenya itu seperti apa untuk mendapatkan investasi nah disini memang kemudian mereka mengeluarkan ide-ide itu kemudian dinilaikan oleh si para konglomerat itu apakah teknologi atau produk itu bisa worth it untuk dia berikan investasi nah ini adalah lima contoh produk-produk dari hasil acara Shark Tank itu yang saya suka gitu ya yang pertama ini yang sebelahkan kiri atas itu larki botol minum yang gak perlu dicuci jadi dia bisa membersihkan sendiri di dalamnya itu ada UV light seperti itulah kemudian ini banish bacteria ini adalah phone soap jadi buat membersihkan apa namanya handphone kita yang ketiga yang disebelah kanan ini adalah bala bangles jadi ini apa ya pemberat gitu buat di kaki sama di tangan jadi buat olahraga gitu kan ini agak lumayan lucu gitu ceritanya jadi awalnya dia kalau gak salah gak dapet pendanaan tapi dia kan dikasih sampel ya salah satu apa namanya salah satu penglomeratnya itu terus dia abis itu maintainer sama salah satu pemenang Wimbledon gitu lah terus ketika dipakai terus direview bagus akhirnya dia memanggil ulang peserta itu dan memberikan investasi kemudian ini yang dibawah ada signal fault jadi ini sebenarnya teknologinya pakai RFID biasa untuk supaya data-data di credit card kita tuh tidak bisa ditarik sama orang dan yang kelima ini lucu banget ini adalah Lumio Lumio lem gitu jadi bentuknya buku tapi itu adalah lampu jadi mungkin kalau di proteksi IP protectionnya ini adalah desain industri gitu ya nah sebelumnya saya mau ajak teman-teman disini untuk ikut menebak ya disini gak ada pertanyaan benar atau salah ini coba kita tebak aja bisa di scan barcode-nya bisa di scan barcode-nya kemudian dari kelima produk yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat kira-kira mana sih yang punya punya nilai teknologi atau dinilai teknologi paling tinggi sama konglomeratnya gimana kalau udah ada yang masuk bisa di scan aja ini ya oh ya oke ada yang jawab signal large key bottle oke ini gak ada yang benar-benar salah ya disini kita selesai depak aja mungkin kalau ada yang tahu mana sih yang lebih kira-kira lebih ini ya lebih apa namanya punya potensi nih dari kelima produk tersebut oke jadi paling banyak ini yang signal fault credit card protection kayaknya 53% tapi masih banyak juga yang terus masih proses mengisi ya nah ya menarik ya jadi memang produk-produk itu ide bisa datang dari mana aja tapi memang sebuah bisa jadi hoki juga bisa jadi emang takdir juga mungkin ya dari ide-ide yang sederhana bisa jadi billion dollar bisnis gitu nah oke masih ya kayaknya tetap mayoritas itu menilai bahwa signal fault credit card protection itu yang punya nilai teknologi paling tinggi ini gak ada benar-benar salah ya cuman ini memang dari hasil dari hasil deal yang terjadi di shark tank tersebut di acara tersebut ternyata dari kelima produk tersebut yang paling tinggi nilai valuasinya itu adalah si larki water bottle ini kenapa karena faktor utama yang paling tinggi mempengaruhi produk ini punya nilai yang tinggi adalah potensi pasarnya gitu jadi pada saat deal tersebut dia mendapatkan 1 juta dolar untuk ditukarkan dengan hanya 4% equity perusahaannya dia jadi nilai teknologinya itu adalah pada saat itu ya pada saat deal bukan pada saat sekarang pada saat sekarang valuasinya udah lebih dari ini jadi kalau dulu itu udah 25 juta dolar seperti itu kalau yang lainnya ini kira-kira sekitar 3 sampai 3,5 juta saja gitu nah jadi kita balik lagi ke valuasi KI atau valuasi teknologi jadi kenapa sih kita perlu melakukan valuasi KI jadi tujuannya itu bisa banyak yang pertama bisa untuk perencanaan strategis tentu saja untuk menentukan apakah produk ini perlu dilakukan strategi penjualan atau komersialisasi tertentu kemudian untuk laporan keuangan tentu saja karena KI itu menjadi aset tak berwujud atau dari sebuah laporan keuangan perusahaan ya terutama juga di Lipi juga adalah aset tak berwujud kemudian untuk komersialisasi yang pasti kemudian untuk financing misalkan untuk tadi deal untuk ada investor yang mau masuk atau untuk lisensi dengan industri juga ketika ada infringement dari KI tersebut jadi kita harus bisa menghitung berapa sih kerugian yang kita yang kita dapatkan ketika ada pelanggaran KI nah kalau dari teknologi transfer proses tadi kan sudah dijelaskan ya dengan lebih detail tadi sama Mbak Teresia jadi memang kalau kita bicara dari awal sampai akhir tahap transfer teknologi evaluasi itu ada di dua yang pertama itu ketika preliminary evaluation dari sebuah teknologi kita menilai apakah teknologi ini komersial viabilitinya seperti apa apakah dia ada potensi komersial memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau tidak yang pertama kemudian yang kedua ini adalah ketika melaksanakan komersialization plan apakah itu dengan startup atau dengan lisensi yang memang ada hubungannya dengan pihak ketiga dan proses transfer teknologi dan ada uang yang masuk juga jadi pasti itu ada negosiasi negosiasi nah ketika proses disini proses valuasinya itu memang akan jauh lebih kompleks karena kita harus menentukan nilai lisensi fee royalty dan lain-lain kemudian jadi kita tahu paling tiga paling tidak ada tiga pihak yang terlibat dalam valuasi teknologi ini yang pertama adalah universitas kemudian yang kedua industri dan yang ketiga adalah investor dan kita tahu masing-masing ini punya perspektif atau background atau motivasi yang berbeda-beda contohnya kayak kalau universitas pasti dia motivasinya itu lebih untuk impact income publication atau recognition kemudian protect hak intelektualnya dan juga mengontrol penggunaan dari teknologinya tersebut karena kan ketika diproteksi patent memang si inventor itu memiliki hak eksklusif terbatas untuk dapat mengeksploitasi hasil kekayaan intelektualnya tersebut kemudian kalau industri industri melakukan transfer teknologi dan melakukan valuasi kenapa? karena untuk supaya produknya itu lebih cepat jadi dia tidak perlu melakukan pengembangan sendiri tapi dia tinggal cari teknologi yang sudah ada lalu didevelop langsung bisa dijual kemudian pasti untuk mengurangi cost dan bisa mendapatkan brand dari licensornya misalkan ini produk Lipi Lipi sudah punya mindset di masyarakat sudah cukup baik ini akan memberikan dampak positif juga ke produknya kemudian network dan partnering juga produk portfolio sedangkan kalau untuk investor dia motivasi yang paling utama adalah melihat potensial high growth sustainable competitive advantage dan tentu saja return of investment gitu ya nah apa sih yang diharapkan dari melakukan suatu proses valuasi teknologi jadi kalau ibaratkan pizza kita mau tahu dulu sebenarnya ukuran pizzanya itu sebesar apa kemudian kalau kita sudah tahu ukurannya berapa kita bisa menentukan berapa bagian yang mau kita kasih ke pihak ketiga tersebut pihak lain tersebut yang akan melisensi atau memberikan investasi dan berapa yang akan kita ambil berapa bagian kita gitu kira-kira seperti itu nah apa aja sih faktor yang mempengaruhi nilai dari sebuah invensi ini ada beberapa ya yang pertama seperti potential marketnya seperti tadi kan yang mempengaruhi silar key water bottle itu adalah potential market yang begitu besar teknologi maturity-nya disruptive potential serta quality of technology-nya dan ada faktor-faktor lain juga seperti regulasi apa cost untuk development patentnya juga yang paling besar dan paling mempengaruhi ini adalah faktor risiko nah paling tidak halo ini suara saya masih kedengeran gak masih bayaran beneran jadi ada tiga metode yang paling populer untuk digunakan dalam melakukan valuasi teknologi saya mungkin akan menjelaskan secara singkat satu persatu jadi yang pertama ini adalah cost approach jadi metode ini berbasiskan biaya jadi kita memperhitungkan berapa biaya pengembangannya kemudian biaya human resource-nya materialnya serta biaya-biaya lain terkait pada saat pendaftaran patent misalkan nah paling tidak itu ada empat metode yang pertama reproduction replication cost method replacement historical cost-based approach sama total cost-based approach jadi intinya apa namanya metode ini hanya melihat biaya apa yang sudah dikeluarkan ketika kita mengembangkan teknologi tersebut atau patent tersebut jadi bisa dibilang metode ini tidak bisa memberikan gambaran mengenai nilai ekonomi dari sebuah teknologi atau patent biasanya memang jarang digunakan ketika mau melakukan proses transfer teknologi ya metode ini kemudian yang kedua adalah market approach nah kalau market approach ini metodenya adalah dengan mencari teknologi lain yang sejenis kemudian kita ambil teknologi tersebut nilai-nilai deal atau negosiasi yang terjadi dari teknologi yang sama atau sejenis itu untuk menjadi dasar menjadi dasar dalam proses transfer teknologi di teknologi kita nah pencarian datanya bisa melalui survei melihat dari laporan keuangan perusahaan atau kita bertanya ke teman-teman kita di professional network kita atau bisa juga dari dokumen-dokumen hasil persidangan dan bisa juga kita dapatkan dari beberapa data sources yang mostly itu harus berbayar contohnya ini ada royalty stat royalty source ktmine royalty range jadi memang data-data mereka menyediakan data-data terkait dengan dealing dan hasil negosiasi dari sebuah teknologi nah masalahnya dari market approach ini adalah bisa dibilang almost impossible kalau kita mencari atau mendapatkan teknologi yang benar-benar sama yang bisa apple to apple dengan teknologi yang saat ini sedang kita nilai untuk dilakukan proses transfer teknologi itu sangat sulit jadi memang itu adalah hambatan utama ketika kita melakukan penilaian atau valuasi teknologi dengan market approach nah ini adalah contoh dokumen dari royalty source disini bisa dilihat lisensinya siapa lisensornya berapa royalty rate nya itu berapa hingga upfront fee nya itu seperti apa gitu sampai compensation detailnya seperti apa jadi memang cukup komprehensif ya kalau kita memang benar-benar mendapatkan teknologi yang benar-benar bisa comparable dengan teknologi yang sedang kita nilai data ini sangat-sangat berguna sekali nah kemudian yang ketiga ini adalah income approach jadi memang income approach ini fokus pada future cash flow yang dihasilkan dari proses penggunaan teknologi tersebut dan karena ini menggunakan cash flow pastikan kita juga harus memasukkan faktor time value of money nya ya karena kan kita melakukan dealingnya itu saat ini berdasarkan hasil proyeksi di masa depan seperti itu ada beberapa hal yang dimasukkan dalam proses perhitungan contohnya IP lifetime nya dan faktor resiko yang paling tinggi diperhatikan ya kemudian cash flow cash flow di sini artinya adalah cost-cost unit apa saja yang perlu dimasukkan dalam proses produksi dari produk yang digunakan dari teknologi yang kita hasilkan nah pendekatannya ada banyak jadi salah satu yang bisa digunakan ini adalah techno economic analysis jadi techno economy analysis ini paling tidak ada 3 assessment yang dilakukan yang pertama itu adalah technical analysis kemudian market analysis sama financial analysis di technical analysis ini kita melihat contohnya seperti teknologi maturity nya teknologi roadmap nya teknologi shelf life nya teknologi benchmarking nya bagaimana kemudian juga kita lihat gimana manufacturing capability nya dan resource analysis nya seperti apa kemudian kalau market tentu saja kita tahu kita harus menentukan market demand market size market share growth nya seperti apa kemudian mungkin bisa dilakukan market validation beberapa analisis yang bisa dilakukan seperti SWOT atau Porter atau PESTEL kemudian kalau untuk financial analysis ini seperti tadi kita bilang karena kan memang ini menggunakan pendekatan cash flow jadi kita harus melihat unit cost analysis nya seperti apa kita juga menggunakan discounted cash flow untuk memasukkan faktor time of money nya itu nah dari techno economic analysis ini kita memang bisa menjadi pertimbangan kita untuk menghitung atau mengestimasi sebenarnya karena tidak ada yang presisi kita hanya bisa mengestimasi berapa market risk nya strategic risk seperti apa management risk seperti apa financial risk bagaimana dan teknologi risk seperti apa caranya seperti apa memang kita harus mengumpulkan banyak data-data yang menyebar gitu ya biasanya kita sebut secondary research bisa dengan dari internal source seperti financial statement atau inventory record nya atau dari government publication ya contohnya data-data dari BPS dari Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan atau dari Kementerian-Kementerian terkait gitu atau bisa aja juga dari periodical report dan book seperti dari international institution gitu kan mereka juga banyak mengeluarkan report-report seperti research report kemudian juga ada komersial data sama dari beberapa analisis IT landscaping nya nah untuk kualitatif assessment biasanya kita yang paling populer digunakan salah satunya selain SWOT adalah quarter five forces dimana ini adalah analisis kualitatif untuk menganalisa persaingan dan pengembangan strategi perusahaan dengan melihat potensi dari faktor-faktor internal dan eksternal disini ada lima yang pertama supplier power kemudian buyer power nya seperti apa terus barrier to entry atau trade of new entry nya bagaimana trade of substitution nya gimana dan competitive rivalry yang sudah terjadi itu seperti apa market landscape nya kemudian yang kedua ini bisa digunakan juga pestle analisis dimana pestle ini melihat beberapa faktor-faktor disini cukup komprehensif ada dari politik ekonomi sosial faktor teknologinya faktor legal hingga faktor lingkungannya kalau untuk income base sendiri ini calculation step nya memang cukup rumit gak bisa dibilang rumit juga ya maksudnya tahapannya agak lebih panjang gitu dibandingkan yang tadi cost dan market yang pertama kita harus menentukan relevant cost dan revenue nya gitu kan pertama contohnya kayak cost of good sold nya dari material human research dan lain-lain kemudian self-marketing general cost capital sama tax nya juga kemudian kita melakukan proyeksi terhadap penjualannya kita harus mengestimate the size of market opportunity nya kemudian determine the development risk dan market risk nya sama kita mempertimbangkan licensee capability nya gitu maksudnya ini calon mitra nya tuh kapabilitasnya seperti apa nah disini kan kita bisa dalam menentukan proyeksi penjualan ini kita harus menentukan dulu nih apa yang disebut sebagai TAM dimana TAM itu adalah total addressable market atau maksimum market demand untuk produk dan service tersebut kemudian bisa diperkecil jadi serve addressable market itu adalah porsi bagian sebagian dari TAM yang ditargetkan oleh produk kita dan visible untuk diraih gitu ya kemudian ada yang terakhir ini adalah target market itu adalah bagian kecil lagi yang menjadi particular group of consumer dimana produk dan service ini mau kita jual kemudian kita melakukan kalkulasi dan identifikasi diidentifikasi dulu kemudian dikalkulasi mengenai resikonya kemudian kita estimasi future cash flow-nya dan mengaplikasikan discount rate hingga mendapatkan nilai NPV NPV ini adalah net present value begini adalah rumusnya kemudian ini tahap yang paling penting yang menurut saya adalah bertanya ke diri dan rekan Anda biasanya saya kemudian diskusi sama Mbak Tresi dan teman-teman di Altec berapa yakin hasilnya dengan berapa yakin kita dengan hasil valuasi tersebut lalu kita evaluasi lagi asumsi-asumsi yang sudah digunakan sebelumnya jika memang ada yang masih belum yakin maka kita evaluasi lagi asumsinya kemudian kita lakukan lagi dari awal jadi memang ini adalah sebuah looping itu kira-kira untuk calculation step-nya nah sekarang pertanyaannya kembali lagi tadi gimana nih caranya untuk men-split slice-nya tersebut jadi total NPV itu adalah seluruh bagian pizzanya maka kita dari ketika kita sudah tahu NPV-nya itu seperti apa total seluruh pizzanya itu seperti apa kita bisa menilai kira-kira dengan effort yang sudah kita keluarkan cost yang sudah kita keluarkan dan effort apa yang diperlukan sama mitra itu sewajarnya kita dapat bagian berapa seperti itu dan biasanya saya memang memberikan range ya rekomendasi nilai minimalnya itu sekian dan maksimalnya sekian seperti itu bagian untuk teknologi supplier ini memang ada beberapa hal yang bisa dihitung sebagai slice untuk universitas atau lembaga lead bank seperti license TV research cost development cost yang sudah dikeluarkan milestone cost patent application royalty dan equity kalau memang ada nah contoh kasus mudah-mudahan waktunya masih ada yang Mas Adi boleh disampaikan agak cepat masih 3 lewat 10 oh iya oke nah ini contoh kasus ini sebenarnya dilakukan sama teman-teman valuator yang lain dilakukan bersama-sama sama ada Mas Adi Setia juga ada Mas Adi Ancavia ada Mas Irwan juga Bahar ini yang saling membantu untuk melakukan analisis dan untuk sharingnya dan diskusisi terutama nah ini contohnya untuk pupuk organik hayati nah ini kalau hasil analisis porternya seperti ini jadi supplier powernya itu kekuatan suppliernya rendah berarti positifnya untuk kita buyer powernya itu cuma cukup tinggi karena masih banyak produk lain yang ada di pasar dan harganya juga sangat-sangat kompetitif kemudian trade-off substitutionnya juga lumayan karena masih banyak petani yang tidak menggunakan pupuk organik seperti itu dan regulasi dari pemerintah pun juga masih belum tegas gitu ya kemudian trade-off new entry-nya juga lumayan tinggi kemudian competitive rivalry-nya juga tinggi nah ini kalau dari hasil pestle analisisnya kebijakan pemerintah faktor ekonomi daya belinya pasar model bisnis kemudian dari sosial ada demografinya budayanya kemudian faktor teknologinya patentnya sudah ada dan lain-lain nah ini kalkulasinya yang kita lakukan jadi di sini kebetulan ketika dilakukan valuasi memang mitra-nya itu adalah usaha skala kecil menengah kita menetapkan discount rate itu 8% kapasitas produksi calon mitra itu 2000 produk per bulan 2000 produk itu dikemas dalam kemasan satu liter nah di sini kita buat dua skenario kapabilitas calon mitra yaitu fully absorbed sama e-shape dimana fully absorbed ini calon mitra mampu menjual 100% produknya ke pasar dari awal sedangkan kalau e-shape proyeksinya itu berbentuk kurva S jadi pertama dia landai kemudian eksponensial kemudian melandai lagi kemudian di sini research cost-nya kita tahu dilakukan di tahun 2015 cost-nya 50 juta kemudian karena produk ini sudah cukup tinggi jadi sudah siap untuk diproduksi di sini tidak ada milestone cost dan development cost-nya dan kita mengajukan non-exclusive licensee agreement nah pertama memang kita menurutkan proyeksi penjualannya dulu jadi yang pertama kita tentukan tadi term itu adalah total addressable market di sini kita tahu ada data dari BPS timbal petani Indonesia itu adalah 33 juta nah sumnya adalah serve addressable market karena kita bicara pupuk organik mungkin lebih spesifik ke pertanian organik gitu kan dimana berdasarkan hasil report statistik pertanian organik Indonesia kita tahu ada luas lahan pertanian organik itu di tahun 2019 adalah seluas 251 hektare kemudian ada lebih dari 300 eh ada lebih dari 18.000 produsen sayuran organik dan 300 diantaranya itu sudah tersertifikasi dan jumlah produsen pupuk organik di tahun 2018 itu ada sebanyak 42 nah target market ini gimana coba kita mainnya di Jawa Barat dulu jadi sekitar 60% dari 18.000 sekitar 10.000 produsen dengan proyeksi peningkatan jumlah konsumen itu 10 tahun kemudian kita juga perlu mengidentifikasi pemain-pemain besar yang sudah ada dan berapa persen penetrasi pasarnya karena kita juga biasanya kita bersahabat ya dengan Google kita bertanya siapa aja sih perusahaan besar yang sudah melakukan produksi pupuk organik salah satunya seperti pusri dan pabrik pupuk lain gitu kan dari sini kita lihat sisa market share yang ada tuh berapa dan berapa persen dari sisa market share itu mampu digarap oleh calon mitra disini kita perlu ada perspektif dari calon mitra ya kemampuannya dia seperti apa misalkan kalau dia resourcenya juga sedikit mungkin kan akan sangat berat dia untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain besar yang sudah ada di pasar seperti itu nah ini jadi kita buat ada dua yang pertama yang low sama yang high nah disini harga pokok produksinya itu satu liternya 36.800 kita asumsikan harga jualnya itu adalah 55.000 lebih dikit kapasitas produksi perbulannya 2.000 tadi kita masukkan termnya itu adalah 10 tahun disini kita dapat minimum NPV-nya itu 1,8 M kemudian proyeksi pendapatan royaltinya itu 200 juta kemudian ini royalti untuk yang high assumption disini artinya apa namanya penjualannya itu langsung baik ya dan bisa naik lebih dari yang kita targetkan disini total NPV-nya 3,9 M nah disini kita bisa lihat hasil dari pembagian slice-nya jadi kalau awal sebelum kita meminta lisensi fee itu pembagiannya adalah 12% versus 88% 12% untuk liti 88% untuk calon mitra sedangkan dari sini kita tahu nih 12% ini cukup gak sih sebenarnya untuk CP gitu ya dengan cost yang sudah kita keluarkan kalau menurut kita ini masih kurang makanya kita naikkan lagi karena kan teknologinya tadi udah siap untuk digunakan jadi kita paling gak minimal kita dapat 16% sampai 24% dari slice ini begitu juga kita hitung untuk di asumsi yang tinggi tadi nah dengan asumsi ini kita bisa tahu bahwa rekomendasi untuk lisensi fee nya itu berkisar antara 50 juta hingga 286 juta untuk mendapatkan share sekisaran antara 16% sampai 24% ini itu kira-kira nah ini contoh kasus kedua yang tadi sempat disinggung sama Mas Adi Setia ya Mas Adi ini adalah KNFC jadi ini adalah hasil patent landscaping dulu ya jadi tadi karena ini teknologinya cukup penting juga kita pengen tahu nih sebenarnya secara teknologi itu seperti apa kita lihat dari analis data di lens.org ini kita bisa lihat memang patentnya itu meningkat ya di tahun 2020 mungkin gara-gara pandemi dan peningkatan demand untuk ventilator itu sendiri kemudian kita tahu top IPC classification codesnya itu paling banyak di 108 dan 102 ini adalah sektor-sektor medical devices ya dan kita juga tahu ada siapa sih pemilik patent terkait dengan high flow nasalkan nula ini dalam 20 tahun terakhir nah kemudian kita juga melakukan searching ya kalau ini paling gampang banget sebenarnya sekarang ya produk kompetitor kita tinggal googling atau kadang-kadang kayak organik hayati buat kita tahu kompetitornya di pasar ada siapa aja bisa dilihat di Tokopedia atau Shopee gitu kan harganya range-nya berapa terus mana yang paling yang paling banyak dibeli dan lain-lain nah disini memang rata-rata pemainnya untuk KNFC sendiri mayoritas ini adalah masih impor ya dan harganya paling murah itu adalah 83 juta ada yang sampai 800 juta mungkin memang teknologinya berbeda pasti tapi memang ini bisa kita jadikan benchmark untuk menentukan pricing-nya itu seperti apa dan kompetitiveness dari produk kita gimana nah ini porter five forces-nya bisa dilihat bahwa memang cukup baik ya melihat juga sekarang lagi dimannya sangat tinggi terkait dengan COVID pandemi COVID-19 nah ini adalah hasil perhitungannya jadi memang teknologi ini beda kayak yang tadi ya yang pupuk organik jadi memang ada biaya pengembangan dikembangkan jadi produknya itu belum untuk langsung diproduksi masal jadi perlu ada biaya pengembangan kemudian karena ini produk medical device tentu harus ada sertifikasi dan izin edar disitu juga akan ada cost lagi disini selain tadi harga pokok per unit ada juga sales and marketing cost juga general admin cost biasanya general admin cost itu 1% dan sales marketing ini 5% minimal biasanya lebih tinggi kita tahu bahwa calon mitra ini melakukan penjualannya dengan sistem keagenan dan distributor jadi pasti sales and marketing cost mereka itu cukup tinggi dan margin mereka pasti harusnya lebih besar margin dari penjual harga jual dan app-nya itu harus range-nya agak besar untuk dia bisa membagi keuntungannya ke agen-agen dan distributor-distributor dia kemudian juga cost lain mungkin yang harus diperhatikan adalah after sales-nya karena memang ini harus ada pelayanan setelah jual purna jualnya ya misalkan kayak ada trouble dan lain-lain karena kan ini produknya cukup penting ya kalau sumpah sampai ada yang rusak harus segera dibetulkan gitu jangan sampai lama membutuhkan waktu gitu nah untuk yang disini sebenarnya di asumsi awal kita di awal mitra itu kemampuannya adalah dalam satu bulan 15 unit nah ini adalah hasil valuasi di awal ya 6 miliar dengan expected royaltinya ini termnya 5 tahun aja 1,3 nah ternyata setelah kita evaluasi lagi hasil penjualannya itu sangat baik sekali bahkan hampir 3 kali lipat dari asumsi awal disini kita bisa lihat ternyata yang tadinya share kita itu 21% juga semakin tinggi juga maksudnya nggak ada perubahan yang perubahan yang signifikan walaupun ternyata kapasitas produksi mereka juga meningkat seperti itu itu sih kira-kira yang bisa saya share ya mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya nggak pencerahan juga sih kalau saya share aja mudah-mudahan teman-teman disini bisa diskusi kemudian juga apa namanya mungkin saran juga gitu untuk perbaikan kita ke depan dan bisa jadi bahan pelajaran juga buat kita sama-sama lebih baik melakukan pekerjaan kita di kemudian hari gitu kira-kira Mas Adi baik Mbak Iren sebentar saya nyalain baik Mbak Iren terima kasih atas presentasinya ya sangat menarik tadi disampaikan mengenai evaluasi itu apa fisiknya apa juga metode metodenya ada cost method ada market method juga ada method income juga tadi juga sempat ada mini quiz yang menarik ternyata jawabannya botol ya ya itu makanya Bapak Ibu ada faktor-faktor yang di luar teknologi yang kita sendiri mungkin kita nggak tahu tadi ya kita mungkin kebanyakan yang mikir yang teknologinya bagus yang teknologinya mahal kemungkinan itu yang dihargai tinggi tapi ternyata tidak ya jadi tadi disampaikan oleh Bu Iren sangat baik sekali juga ada contoh-contoh analisis seperti pupu organik dan HFNC yang kebetulan memang lagi primadona ya baik Bapak Ibu agar tidak berlama-lama lagi kita langsung masuk ke Q&A ya sesi pertanyaan udah setengah empat ya udah hampir setengah empat jadi kita langsung kami sudah punya beberapa pertanyaan total 26 mungkin saya pilih pilih dulu ada sebagian yang sudah dijawab oleh Bu Teresia mungkin bisa ke saya bacakan mungkin ya Bu Teresia Bu Iren mohon izin jadi dari ada Pak Bian Wahyu dari Universitas Pentamina ditujukan kepada Bu Teresia dari proses komersialisasi yang panjang kurang lebih kurang lebih berapa lama biasanya dan bagaimana cara mempersingkat waktu proses komersialisasi tersebut proses mana yang krusial dan perlu diperhatikan supaya cepat komersialisasinya silahkan Bu Teresia jadi proses yang mempercepatnya itu gimana yang lama dimananya baik terima kasih Mas Adi saya jawab jadi prosesnya kan memang panjang ya terhentu proses dimananya memang kami tidak bisa menstandarkan apa namanya pasti sekian lama selesai karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi cepat atau tidaknya misalnya kita lihat bottlenecknya dulu bottlenecknya dimana kesiapan teknologinya sendiri seperti apa kalau misalnya teknologinya ternyata belum siap terus masih perlu divalidasi perlu diuji coba nah itu kita lihat case by case tergantung dari jenis teknologinya seperti apa apakah perlu uji coba atau validasi yang cukup lama atau tidak nah terus kemudian kalau itu sudah siap juga ada proses selanjutnya di proses negosiasi biasanya kami saya minta Mbak Iran Mbak Iran ini teknologinya mau dilisensi nih tolong divaluasi supaya jadi dasar saya melakukan negosiasi dengan mitra seperti itu nah kemudian Mbak Iran juga melakukan valuasi biasanya si industri sendiri juga akan menghitung berapa sih yang layak untuk dibayarkan ke Lipi atau kalau dari sisi saya berapa sih yang layak saya tawarkan ke mitra nah dari situ akan terjadi negosiasi ibaratnya kayak orang tawar-menawar seperti itu nah disitu namanya perlu gak proses kalau kita misalnya Mbak Iran ini pasti untung Mbak pasti ini profitnya gede jadi lisensinya harus sekian misalnya sementara si mitranya wah saya kan apa namanya gak mau kalau segitu saya maunya misalnya 1% gitu kan wah gak bisa dong 1% seperti itu kan kita masing-masing harus punya apa namanya dasar yang untuk melakukan negosiasi itu setelah deal kalau hanya proses administrasi di kami tidak ribet ya beberapa hari juga yang lama kan adalah proses di sisi mitranya sendiri seperti itu terima kasih ini dari Pak Bian juga ini ada sama ke Bu Iren ya untuk valuasi prosesnya dilakukan kedua belah pihak yang akan melakukan kerja sama lisensing atau salah satu pihak saja atau ada pihak lain jika funding dari pihak lain atau pihak ketiga apakah dilakukan valuasi ulang oleh pemberi funding dan bagaimana cara perbedaan valuasi estimasi ini ini agak berat silahkan silahkan Bu Iren beberapa pihak ini ya kalau Pak Bian jadi memang kalau kita bicara proses valuasi untuk kepentingan negosiasi transfer teknologi Mbak seperti itu seperti yang biasa dilakukan sama Mbak Tracy jadi memang pihak-pihak terkait tadi entah itu universitas sama industri itu pasti dua-duanya akan melakukan proses valuasi mereka melakukan proses valuasi sendiri kita juga melakukan proses valuasi sendiri tentu itu jadi salah satu kelemahan buat industri untuk lembaga lead bank sama universitas karena apa karena biasanya perusahaan itu punya resource yang lebih besar daripada kita dia punya akses untuk data-data yang lebih dia tahu data marketnya seperti apa potensi marketnya seperti apa pesaingnya seperti apa itu mungkin lebih komprehensif dibandingkan yang kita punya walaupun secara asesmen teknologinya mungkin kita bisa lebih paham tapi bisa juga mereka juga sama paham dengan kita jadi memang ketika kita melakukan valuasi untuk proses negosiasi mereka melakukan juga kita melakukan juga tujuan untuk melakukan valuasi tersebut adalah supaya ketika kita melakukan negosiasi kita tidak apa angka yang kita ajukan itu dekat gitu dengan hasil yang di harapkan sama mereka juga jadi bisa ketemu di tengah kalau kita terlalu redah kan kita yang rugi gitu ya tapi kalau kita terlalu tinggi bisa jadi nanti mereka kabur jadi proses valuasi itu memang untuk mencari sebenarnya berapa sih nilai mengestimasi ya nilainya itu berapa dan kira-kira mereka itu sanggupnya berapa jadi memang setelah proses valuasi nanti buku Tracy yang akan negosiasinya jadi memang kalau angkanya emang udah deket sama mereka proses negosiasinya pasti lebih enak tapi kalau ketika negosiasi juga blank gak bawa hasil valuasi sama sekali itu juga bahaya ya karena kita gak tahu gambarannya seperti apa itu kira-kira Pak semoga bisa menjawab mungkin Mbak Tracy mau menambahkan ya mungkin sedikit aja menambahkan jadi valuasi sih ada beberapa macam ya kalau yang dilakukan Mbak Iren selama ini kami dilipih sebagai dasar saya untuk menegosiasi kalau tadi kan ada pertanyaan bahwa kalau fundingnya dari luar ini misalnya contohnya aja startup kemudian dia dapat dana apa namanya dana dari venture capital misalnya nah si pihak venture capital sendiri dia akan melakukan valuasi layak apa tidak didanai terus kemudian berapa banyak nah itu biasanya agak sedikit berbeda ya mungkin ada beberapa unsur yang sama untuk pertimbangan tetapi pasti melihatnya dari sisi yang berbeda misalnya kalau dari venture capital pasti dia akan melihat dari berapa lama akan kembali berapa profit yang akan diberikan ke dia dan potensi pasar yang kemungkinan bisa dilakukan itu seberapa besar dan sebagainya beda lagi nanti kalau mau mengajukan hutan ke bank pasti bank juga melakukan valuasi tapi juga dari sisi yang berbeda itu mungkin tambahan dari saya Mbak Irene oke terima kasih Mbak Tresy baik terima kasih atas jawabannya sambil mengingatkan dari panitia kami sudah membagikan link untuk form evaluasi Bapak Ibu sambil kita Q&A mohon diisi form tersebut karena kami nanti akan mencocokkan data Bapak Ibu dengan data absensi untuk nanti bisa kita berikan E-certificatenya pertanyaan lanjutan Bu Tresy dan Bu Iren jadi kalau tadi Pak Bian menyampaikan ini ada tambahan dari Bu Anik Srihandayani bagaimana menentukan valuasi dan bagi hasilnya tadi kan sudah sampai nilainya bagi hasilnya bagaimana itu nanti silahkan Bu Iren kali ya ini sosoknya minta maaf mas tolong diulang pertanyaannya lebih ke bagi hasilnya seperti apa kalau misalnya ada beberapa pihak ada universitas ada litbang atau industri bagi hasilnya seperti apa kalau ada keuntungan mungkin yang dimaksud mungkin lebih ke royalti seperti itu jadi memang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Tresy kita punya dasar hukum untuk membagian royalti jadi ketika royalti itu kita terima maka inventor dari royalti inventor dari teknologi tersebut berhak untuk mendapatkan royalti nah pembagiannya itu memang sudah ada ya kalau memang tapi memang untuk apa namanya ke dasar hukum PMK itu khusus untuk ASN gitu ada kalanya memang yang non-ASN juga ikut sebagai salah satu inventor biasanya kalau untuk di universitas beberapa universitas yang saya tahu mereka melakukan pengaturan pembagian royalti itu berdasarkan S-Directornya jadi dari royalti yang diterima oleh universitas dari industri misalkan sekian banyak nah diporsi lagi berapa persen yang untuk universitas berapa persen yang murni untuk inventornya kemudian dari inventor sendiri nanti ada pembagiannya lagi yang pasti seharusnya memang semua inventor yang terlibat memiliki mendapatkan hak royalti tersebut sesuai dengan kontribusinya dia dalam menghasilkan teknologi itu itu kira-kira Mbak Tracy mungkin ada yang perlu ditambahkan oke mungkin saya menambahkan mungkin yang dimaksud Bu Ani apakah misalnya ada kolaborasi misalnya LIPI dengan IT dengan satu industri melakukan riset kemudian menghasilkan patent nah patent tersebut komersial gitu kan terus kemudian ada industri yang menggunakan melisensikan nah kan dapat royalti itu nah bagaimana pembagiannya antara LIPI IT dan industri tersebut gitu kan nah itu balik lagi ke perjanjian awal makanya saya mencoba memberikan masukan ke peneliti-peneliti kita pada saat melakukan perjanjian kerjasama R&D itu harus di-step dari awal itu jelas saat melakukan kolaborasi itu bagaimana nanti kepemilikan KI-nya apakah menjadi milik salah satu pihak atau menjadi milik bersama dengan porsi yang equal misalnya dibagi tiga misalnya nah nantipun setelah komersial dan menghasilkan royalti itu juga nanti biasanya kami akan diatur dalam perjanjian tersendiri seperti itu nah misalnya itulah dapat 1 miliar dari perusahaan yang menggunakan teknologi hasil apa namanya kolaborasi R&D bertiga tersebut nah itu nanti juga bisa saja merefer ke perjanjian awalnya kalau memang kepemilikannya equal ya sudah royalti itu dibagi tiga masing-masing mendapat bagian seperti itu mungkin semoga terjawab ya baik pertanyaan lanjutan nih dari Pak Arief Sudarsona dari UKM bagaimana menentukan nilai pembagian royalti untuk beberapa bidang misalnya apakah mungkin ada perbedaan mungkin misalnya produk Alkes dinilai lebih tinggi dari produk agro atau lainnya jadi nilai pembagiannya seperti apa kalau dari royalti penentuannya mungkin ya ya bagaimana kalau si Alkes dinilai sekian persen si agro dinilai sekian persen jadi memang kalau kita melihat tadi metode market market base kita kan disitu kalau ada beberapa perusahaan juga yang sudah melakukan survei ke beberapa perusahaan yang ada dan sudah melakukan lisensi mereka bisa melakukan analisis data ternyata dari beberapa data yang saya lihat memang ada perbedaan untuk masing-masing sektor contohnya memang kalau di produk-produk pertanian rata-rata royalti dari negotiation bill yang sudah terjadi itu secara umum lebih rendah dibandingkan sektor yang lain secara statistiknya memang ada tapi balik lagi ketika kita melakukan penentuan royalti itu kita tidak bisa hanya berpatokan sama data-data tersebut atau tabel-tabel itu jadi kita memang harus mengevaluasi secara komprehensif dari potensinya kemudian berapa persen berapa persen proyeksi keuntungan yang akan terjadi sehingga kita bisa tahu berapa sih slice yang sepatutnya bisa kita dapatkan gitu kira-kira tapi itu baik untuk dijadikan apa ya pedoman awal palingnya kita tahu kisarannya awalnya itu sekitar segitu misalkan 3% atau 5% untuk produk tertentu tapi ketika kita hitung ternyata itu masih terlalu kecil untuk share kita atau itu terlalu besar ternyata pihak mitra itu maksudnya teknologi ternyata belum terlalu siap itu bisa jadi kita adjusting lagi seperti itu kira-kira terima kasih atas jawabannya ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Hayati dari Universitas Sember ditujukan ke Bu Teresi atau Bu Iren jika misalnya ada urgensi terhadap valuasi ada kebermanfaat untuk hajat utama hajat hidup orang misalnya teknologi sederhana ditemukan seseorang untuk tabung gas oksigen portable sudah dipakai dalam keadaan darurat tapi belum sempat dipatengkan oleh pembuatnya apakah bisa membidi atau mengindustrikan bagaimana menyikapi hal ini jadi lebih ke produk yang seperti yang HNFC bagaimana kalau memang patentnya belum tapi yang sudah pakai banyak jadi patentnya belum ada sepertinya pertanyaannya patentnya belum sempat tapi karena dibutuhkan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat langsung kalau ada industri yang minat bagaimana mungkin pertanyaan seperti itu sebenarnya perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya patent saja bisa juga dengan yang lain contohnya trade secret dia bisa lebih lama perlindungannya kalau patent terbatas hanya 20 tahun saja atau misalkan software selain patent costnya tinggi kita bisa memproteksinya dengan hak cipta tapi kalau memang mau yang dipilih itu adalah patent kita harus melihat lagi kan patent itu prosesnya itu cukup panjang dari pendaftaran sampai akhirnya granted memang sebenarnya tidak masalah juga kalau memang kita melakukan lisensi ketika patentnya itu belum granted atau sudah didaftarkan tapi belum granted untuk asus dilipi misalkan karena kita proses pendaftaran itu di internal kita ada proses analisis patentabilitas dan lain-lain sehingga ketika patent itu sudah lolos untuk didaftarkan ya hampir 90% itu bisa granted walaupun tetap melalui proses yang ada yang cukup panjang itu jadi memang balik lagi ke keyakinan kita berapa persen teknologi kita ini akan lolos untuk mendapatkan patent tapi balik lagi apakah semua teknologi itu harus diproteksi dengan patent itu enggak bisa aja dengan metode proteksi intelektual kapital lainnya intelektual property lainnya selain patent jadi tergantung jadi tergantung dari kebutuhan dan situasi yang ada baik itu sudah dijawab kita ke ada dari Pak Berlid Dedi Universitas Pertamina ini sudah dianser ya Bu dari Bapak Ari di Subang metode valuasi teknologi suatu HKI patent yang mana yang mendekati kelayakan jika fasilitas inovasi menggunakan barang milik negara yang mana biaya investasinya tinggi sehingga berakibat lisensinya menjadi besar supaya mitra tidak terbebani biaya yang tinggi jadi valuasi yang mana yang cocok jika suatu inovasinya dibuat dipakai dari ASN mungkin ya maksudnya ini ya dihasilkan peneliti ASN gitu jadi lebih ke metode valuasi yang akan diterapkan cocoknya yang mana gitu untuk komersial atau non-komersial untuk lisensi targetnya tapi pemda pemda untuk masyarakat bisa pemda atau bisa mungkin peneliti kira-kira apa karena Pak Ari bilang nilainya tinggi karena investasinya tinggi mungkin karena pakai alat-alat canggih itu mungkin supaya mitra tidak terbebani biaya yang tinggi metodenya seperti apa valuasinya kalau mungkin investasi alat yang dibutuhkan oleh mitra dalam memproduksi itu tinggi gitu ya memang faktor investasi itu tetap harus kita masukkan biasanya sih memang itu ada di proses negosiasi ya apa namanya mitra bisa melihat investasinya itu seberapa besar sih biasanya itu juga kita jelaskan ya Mbak Tracy teknologinya itu membutuhkan investasi alat atau apa namanya bahan bakunya seperti apa dan lain-lain jadi memang kalau metode valuasi yang digunakan biasanya itu akan kita pakai dengan metode income based dengan memasukkan memang faktor-faktor investasi tersebut tapi memang kan kalau pada apa namanya kenyataannya kalau bisnis kan misalkan kayak investasi sewa lahan itu bisa kita bantu dilipih sendiri ada fasilitasi untuk menggunakan fasilitas-fasilitas di kita gitu ya Mas Adi kemudian juga untuk investasi itu bisa dengan mendapatkan pendanaan untuk pengadaan alat-alat produksi terutama untuk memang jika teknologi yang dipakai itu adalah teknologi yang dihasilkan oleh lembaga litbang kita sendiri seperti itu tapi tetap metodenya sendiri tetap kita akan pakai income based jadi memproyeksi keuntungannya di masa depan seperti apa baik mungkin dari saat lanjutnya dari PPT Pak Danis Danis Eka kepada Bu Iren mohon izin bertanya untuk setiap valuation approach apakah dapat digunakan semua dalam valuasi produk metode itu bisa valuasi apa saja terlepas dari teknologinya metode pendekatan apa yang cocok untuk produk tertentu atau sebaiknya semua pendekatan digunakan untuk memvaluasi produk jadi maksudnya tiga metode tadi Bu kira-kira mana yang cocok untuk memvaluasi yang sering dipakai kemudian ada nggak contoh metode yang langsung khusus ke suatu kriteria tertentu produk kategori tertentu mungkin maksudnya jadi kalau bisa dibilang apa metode valuasi yang dipakai lebih cocok yang mana memang tergantung dari tujuannya untuk apa pertama jadi ketika kalau memang tujuannya itu untuk melakukan lisensi teknologi alih teknologi kita butuh yang cukup komprehensif jadi biasanya kita akan menggunakan income base karena memang metode-metode yang lain itu kurang bisa melihat atau menilai ekonomi dari sebuah teknologi tersebut contohnya kayak cost-based itu kan berdasarkan historical cost yang udah dilakukannya kadang-kadang itu sudah tidak relevan lagi misalkan teknologinya itu dibangun di tahun 2015 kemudian dilakukan mau dilakukan lisensi di tahun 2020 pastikan ada nilai-nilai yang sudah tidak relevan lagi jadi memang yang biasanya kita gunakan adalah yang income base karena dia bisa menggambarkan nilai ekonominya nah kalau ada yang metode yang apa tadi mas spesifik untuk produk spesifik kategori tertentu itu memang gak ada ya seperti tadi juga sempat disinggung kayak di market approach gitu kan kita harus mencari teknologi yang benar-benar sama yang apple to apple komparasinya itu pasti bisa dibilang almost impossible karena teknologi apalagi yang sudah didaftarkan patentnya itu pasti kan ada nilai invensinya dan nilai invensinya itu kalau memang udah ada itu artinya kan dia gak akan lolos di patentabilitasnya jadi bisa dibilang sangat sulit sekali pasti mencari sebuah teknologi yang benar-benar mirip dengan teknologi yang akan kita valuasi saat ini karena setiap teknologi unik sepertinya pertanyaan makin tambah ini itu di 33 sekarang baik kita mungkin agak cepat ke Pak Muhammad Suharyono dari Pasuruan ditujukan ke Bu Teresia bagaimana cara menciptakan iklim kerjasama yang baik agar supaya transfer teknologinya bisa lancar gitu ya Maksudnya mungkin yang pengalaman Bu Teresia seperti apa Bu silahkan Bu ya tadi mungkin di paparan saya juga sudah sedikit menyinggung ya tentang bagaimana keberhasilan proses komersialisasi atau strategi supaya itu lebih cepat untuk apa diindustrialisasi seperti itu ya jadi seperti yang saya sampaikan kita harus melibatkan industri itu dari awal supaya apa yang kita lakukan maksudnya peneliti apa yang peneliti lakukan untuk menghasilkan sesuatu itu memang dari awal sudah sesuai dengan kebutuhan industri nah jika jika apa namanya diukir itu kenalannya seperti yang kami alami sekarang ini produksi tapi bisa dimanfaatkan industri karena belum tentu semua teknologi itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan industri jika dari awal peneliti mungkin akan diarahkan oh ini pasarnya butuh yang seperti ini karena apa namanya produk pesaing dia punya teknologi yang seperti ini sehingga kalau kita mau berkompetisi dengan mereka kita harus punya sesuatu yang lebih nah itu kita perlu challenge dari industri itu Mas Adi ya baik ini sudah sebentar ya Bapak Ibu saya coba cari-cari dulu mana yang masih sesuai dengan ini ada Bu Endah dari BPPT ditujukan kepada Ibu Iren bagaimana strategi pricing untuk produk-produk alat kesehatan yang relatif berbeda logika harganya seperti yang tadi disampaikan itu mungkin ya strategi pricingnya seperti apa silahkan mungkin Bu Iren atau Bu Teresia mungkin kalau bisa menjawab ini alat-alat kesehatan yang relatif berbeda logika harganya umumnya harga alat kesehatan lebih mahal namun lebih dipercaya market daripada dihargai lebih murah artinya kalau harga lebih murah bisa lebih dipercaya kebalik kalau mahal lebih dipercaya dibanding lebih mahal nah ini strateginya seperti apa Bu balik lagi ini sebenarnya lebih ke strategi bisnis ya seperti misalkan ketika kita melakukan lebih ke branding biasanya kalau kayak gini kalau strategi pricing kan memang dia berbeda dengan melakukan valuasi ya jadi ini ada metodenya sendiri gitu untuk melakukan pricing ini jadi kita melihat dari potensi marketnya itu seperti apa dan produk-produk kompetitor yang lain itu harganya bermain di mana kemudian kita bisa melihat lagi kalau kita mainnya itu di market-market yang nih yang memang mereka membutuhkan nilai lebih lah daripada sebuah produk gitu ya jadi bukan yang maunya bukan cuma membeli produk tapi membeli bisa dengan apa namanya branding yang membawa tingkat sosial yang lebih tinggi yang kayak gitu-gitu sih biasanya memang contohnya kan ada banyak ini kalau produk teknologi teknologi kesehatan sekarang yang tadinya madu biasa gitu kan apa yang bedanya dengan madu yang harganya sampai 300 ribu gitu satu kilo gitu-gitu sih jadi itu memang sedikit berbeda sih Mas Adi Mbak Tresi mungkin ada yang mau ditambahkan ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan Mbak Iren jadi tidak semata-mata harga produk itu cuma dihitung dari HPP kemudian biaya tak langsung dan sebagainya tetapi banyak produk di luar terutama produk-produk kita ambil contoh produk-produk branded dia sebenarnya HPP-nya berapa mungkin cuma 10% juga gak nyampe tapi mereka punya strategi branding dan itu cukup mahal mungkin disitu bisa masuknya di marketing fee untuk produk-produk branding mereka akan melakukan positioning misalnya Hermes Hermes kenapa harganya bisa ratusan juta padahal modelnya mungkin cuma berapa murah tapi mereka mempersisikan bahwa Hermes itu sesuatu yang luxury sehingga mereka juga akan melakukan promosi promosi harga satuan jelas sebagainya negeri beli otomatis kan level-level ekonomi tingkat atas perlakuannya pasti beda nah itu yang akan menimbulkan kos-kos dimana kita bisa menempatkan kita harus tahu posisi produk kita mau di mana mau di level masyarakat apam mau di atau di atas itu harga tidak bisa ini murah atau mahal itu tergantung itu mungkin Mbak Iran ini ada pertanyaan lagi dari Factory Wijayanti mohon pencerahan tadi dikatakan hanya 5% patent yang berhasil dikomersialisasi apa masalah penting dari 95% yang tidak berhasil masalah pentingnya apa bagaimana cara menyikapinya kemudian pertanyaan kedua bagaimana cara yang mudah untuk peneliti dapat menilai ketertarikan pasar dari produk yang diriset jadi ini mungkin balik ke awal dari skema menentukan risetnya itu apa silahkan mungkin Bu Tracy yang 95% itu apa masalahnya sebenarnya sudah saya jawab dari yang pertanyaan sebelumnya kenapa angka komersialnya sangat rendah karena tidak sesuai dengan pasar ada kadang-kadang teknologinya siap pasarnya ada tapi terus kemudian harganya kita kan harus melihat juga produk pesaing ini sama enggak dengan produk pesaing kalau produk pesaing bisa menjual 100 juta misalnya kemudian 50 juta susah tidak bisa bersaing dengan harga dengan produk sejenis maka kita harus mengatur strategi bagaimana dengan harga yang lebih tinggi tapi customer memilih harga kita lebih tinggi contohnya saja misalnya sabun sabun ingredientnya kalau kita hitung semua merah sama tapi mereka bisa memposisikan atau memberikan servis-servis yang berbeda sehingga beli harga mahal pun worth it misalnya shop dibanding dengan sabun laps misalnya kalau dia ramah lingkungan dia melalui samping makanya orang saya bayar 100 ribu sabun saya bilang 20 ribu seperti itu baik mungkin kita waktunya berapa menit mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin sebentar bisa langsung menjawab kalau ada yang menarik di list Q&A kami hanya menjawab yang ada di Q&A Bapak Ibu jadi mohon kalau memang ada pertanyaan langsung disampaikan di Q&A tapi memang waktunya kita sangat terbatas jadi mungkin nanti tidak semua yang kita jawab masih ada 30 lagi mungkin lewat teks mungkin ini mungkin Pak Agung dari BPPT boleh dalam metode income-based tidak diperlihatkan bagaimana penentuan 2% untuk pupuk hayati hanya cara menghitung biaya lisensi bagaimana cara menentukan 2% tersebut lalu apakah LIPI mengkombinasikan 3 metode valuasi atau hanya 1 metode saja untuk memvaluasi sebuah intellectual property jadi memang pada dasarnya kita menggunakan income-based tapi dalam prosesnya ketika income-based itu kita melihat sisi marketnya yang tadi sempat disinggung juga ada technical analysis-nya kemudian ada market analysis-nya kemudian ada financial analysis-nya jadi dari 2% itu dapat dari mana sebenarnya ketika proses valuasi itu kan bukan dalam 1 kali terus kita tentukan dapat di 2% kita dapat proyeksi royalty berapa tapi memang kita mencoba-coba contohnya untuk yang si Pupuk Hayati Organik Hayati ini kita coba kalau misalkan apa namanya royaltinya itu dalam bentuk rupiah per liter penjualan misalkan ya berapa seribu rupiah per liter penjualan itu kita akan dapat proyeksi royaltinya berapa besar kemudian kalau kita bandingkan langsung kita pukul rata 2% itu seperti apa kemudian kita melihat juga misalkan kita batasi misalkan ketika penjualannya itu sampai 50 ton 50 ribu ton itu kita kasih royalti berapa persen sedangkan kalau lebih dari itu bisa kita kasih nilai royalti yang lebih kecil atau bisa lebih besar jadi memang ada beberapa simulasi yang kita lakukan hingga akhirnya kita menentukan oke ini kayaknya 2% yang paling paling apa paling oke untuk hitungan kita gitu kan tapi itu juga belum final pak kita akan mengajukan lagi ke mitra di proses negosiasi itu pasti akan ada negosiasi lagi mungkin mitra minta 2% terlalu rendah habis itu kita bisa menghitung ulang lagi misalkan apa namanya mitra mintanya 1,5% aja kita hitung kita lossnya akan seberapa besar gitu kan kemudian karena ini masih proses negosiasi kita bisa ngajuin lagi pak jangan 1,5% tapi bisa gak kalau kayak yang tadi dibilang ketika produksi dibatasin sekian kena berapa persen tapi lebih dari itu bisa lebih seperti itu sih kira-kira jadi memang angka 2% itu memang kita bisa melihat juga dari data-data yang royalty rate dari sektor-sektor sejenis itu rata-ratanya berapa tapi itu cuma jadi patokan awal aja untuk menentukan besarnya berapa yang akan kita ajukan kita melakukan evaluasi secara menyeluruh lagi perhitungannya itu kira-kira pak mudah-mudahan bisa menjawab baik itu adalah pertanyaan terakhir mungkin ya yang kita bisa jawab Bapak Ibu mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab ya mungkin Bu Tracy dan Bu Iren mungkin bisa lihat di kolom chat ya ada beberapa kandidat ya yang kita pilih ada 2 orang nanti akan kita berikan hadiah sesuai dengan janji kita mohon mungkin kalau memang oke nanti silahkan di oke sebentar ya Bapak Ibu mohon menunggu ada banyak sekali waktunya terbatas ya Mbak Tracy ya jadi mungkin pertanyaannya belum bisa terjawab semua tapi kalau mau diskusi lebih lanjut bisa hubungin saya atau Mbak Tracy kemudian nanti juga bisa lewat teman-teman PPI yang lain kita bisa diskusi kita sangat terbuka untuk diskusi gimana Mas Adi gimana oke dengan yang pilihan itu ya ada 2 itu Bapak Ibu oke gak Bu Tracy oke ya Bu koreksi saya agak jelek oh putus baik kita langsung aja ya mungkin Bapak Ibu ya supaya tidak berlama-lama saya gak dengar suara baiklah sesuai dengan kesepakatan ya Bapak Ibu ada 2 pemenang yang akan kita sampaikan beruntung mendapatkan voucher senilai 500 ribu pemenangnya adalah adesnya ada suara ini ya suara drum drum roll satu Anik Srihandayani dua Bian Wahyu R baik saya ulang Anik Srihandayani dan Pak Bian Wahyu R baik untuk keduanya selamat ya silahkan chat untuk menjawab pri host atau panelist yang untuk kedua pemenang tersebut yang beruntung untuk memberikan nama lengkap dan emailnya baik kita perlu foto gak dengan peserta pemenangnya mungkin gak usah kali ya karena udah mepet ya waktunya ya Bapak Ibu ya baik kita langsung aja jadi tadi kita sudah selesai mendapatkan insight sharing ya sebenarnya saya ring menangai komersialisasi disampaikan oleh Bu Teresia dengan metode evaluasi disampaikan oleh Bu Iren gimana Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian saya harap kami berharap kita mendapatkan pencerahan dari ilmu setidaknya yang bermanfaat dari apa yang telah kita upayakan pada sore hari ini baik Bapak Ibu mengingatkan lagi tadi sudah dibagikan link untuk lembar evaluasi mohon diisi menengah e-sertifikat kami akan berikan kami kirim ke email masing-masing yang sudah diisi di lembar pendaftaran serta nanti kita berikan PDF materi yang kita berikan hari ini untuk video dan rekaman mungkin nanti ada perlu kesepakatan lagi dengan Panetia tapi untuk sertifikat dan PDF materi nanti kita berikan ke masing-masing email kurang lebih 14 hari dari acara hari ini selain itu kami juga telah menyiapkan workshop yang lebih tajam nanti Bapak Ibu sekalian di tanggal 28 dan 29 Juli yaitu satu minggu dari sekarang jadi nanti kami mohon izin Bapak Ibu untuk mengirim WA lewat nomor yang telah di sharing kita akan berikan detailnya seperti apa acara seperti apa juga tadi lebih dalam tadi kan Mbak Iren sudah menyampaikan Bu Iren menyampaikan formulasi itu gimana cara menghitung formula itu apakah Bapak Ibu bisa menghitung seperti itu lagi pastinya iya lewat workshop ini dan nanti lebih detail ada beberapa teman jadi kita ada 4 orang yang akan incas disitu termasuk saya sendiri selain toolsnya nanti kita juga berikan cara untuk menghitung nilai lisensi royalty berapa persen nilainya kemudian berapa nilainya cara membuat dokumen analisis pasar dan intinya Bapak Ibu akan diarahkan supaya tajam feeling bisnis dan analisisnya juga kita juga mengenalkan faktor resiko kira-kira resikonya apa hitungannya seperti apa kalau kita masukkan dalam hitungan-hitungan kita mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan nanti info lebih detail kami sampaikan lewat email dan WA ke Bapak Ibu sekalian sekian dari saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata salah ucap semua kesalahan datangnya dari saya pribadi terima kasih Bapak Ibu sekalian saya tutup acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC Bu Yati silahkan baik terima kasih Mas Adi dan para narasumber Butresi dan Mbak Iren yang sudah memberikan materi dan diskusi yang sangat menarik dan konferensif sekali semoga memberikan manfaat dan insight bagi seluruh peserta webinar pada hari ini dan kami ucapkan selamat kepada para peserta yang menerima voucher yang dapat digunakan untuk mengikuti webinar selanjutnya dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir dan evaluasi di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat tak lupa kami informasikan juga cara webinar yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi webinar terdekat yang akan diselenggarakan oleh PPI Ilipi yaitu webinar tentang Advanced Technology Valuation pada tanggal 28 dan 29 Juli 2021 dicatat waktunya ya yang akan menyajikan beberapa materi yang sangat lengkap tentang valuasi dan dapatkan beberapa benefitnya yaitu e-book pastinya webinar ini akan dipandu oleh para fasilitator yang ahli di bidangnya nah informasi lengkapnya dapat dilihat di media sosial PPII Instagram dan Facebook at InnoFacility Bapak Ibu peserta webinar tidak terasa kita sudah di penghujung acara terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila selama acara ada yang kurang berkenan gerah udaranya sungguh terasa enaknya minum pakai es batu semoga acaranya manfaat buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sehat terima kasih terima kasih